Terima kasih Saya kira tidak ya, hanya saya perlu waktu menyesuaikan diri karena saya 6 periode jadi anggota DPR jadi mulai agak sedikit mencoba bahwa saya sekarang jadi pemerintah Apa beda paling signifikan Mas Ahyo dari anggota DPR 6 periode dan tiba-tiba jadi menteri? Bedanya penerimaannya lebih besar dari DPR Penerimaannya? Gajinya? Masa sih kan memang menteri gajinya berapa Pak? 19 juta 19 juta? Tapi kan ada tunjangan-tunjangan lain Tunjangannya 120 juta, tapi harus rinci Banyak, harus rinci pengeluarannya Depan lebih banyak ya? Lebih banyak DPR, jadi itu yang paling signifikan merasa 5 kali reses setahun Berarti betul lebih banyak ya Pak Zul Namun jawabnya tentunya juga berbeda Jadi penyesuaian Anda terbesar apa Pak Cahil? Saya sebagai Mendakrimat tugas-tugasnya Rutin ya Tapi merombak Mental birokrasi ini yang harus saya lakukan Karena dengan program revolusi mentalnya Pak Jokowi Aparat birokrasi mulai presiden sampai lurah dan staffnya Tugasnya satu, harus melayani rakyat Harus berani membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat Sekarang saya sedang mencoba Masyarakat itu Yang berpenghasilan rendah Atau rumah susun tidak perlu Membayar IMB Tapi ada potongan sampai 95% Sekarang bagaimana setiap kebijakan politik Pemerintah pusat dan daerah Harus memberikan kemudahan kepada masyarakat secara luas Dan Anda merasakan tantangannya ketika harus menggerakkan Birokrasi seluruhnya untuk bisa menjalankan misi yang sama tadi? Ya, karena apa? Kantor saya saja sebagai Mendagri itu ada 8 Pegawai Kemendagri itu ada 5.000 Nah, ini akan saya coba mulai tahun ini Rekrutmen CPNS melalui IPDN itu harus sejajar setara dengan Akbil dan Akpol Itu revolusi mental pegawai negeri yang harus kita tunjukkan Kalau ada sampai ada oknum pegawai negeri, oknum IPDN Yang KKN urusan masuk ke IPDN pecat semua harusnya Itu prinsip satu Sampai ada mahasiswa Sampai ada mahasiswa IPDN yang terluka atau sampai meninggal rektornya dan staffnya pecat Ini salah saya kira hal-hal yang kita contohkan Termasuk unit gratifikasi Eselon 3, 2 dan 1 setiap menerima sesuatu yang tidak alal harus dilaporkan ke IRJEN Baik, jadi ada hal-hal yang kemudian Anda upayakan untuk lakukan Karena kan tuntutan staff ini kan ingin naik gaji Oke, mudah-mudahan pertumbuhan kita akan baik tahun 2016 ini Sehingga bisa naik gaji Supaya yang naik gaji jangan pegawai pajak saja, jangan pegawai biaya cukai saja Jangan perbankan saja, tapi semua harus menikmati Karena standar minimum seorang buruh, seorang pegawai negeri Di negara kita itu harusnya minimal 5 juta Itu harus dapat kartu sakti bebas, kartu beasiswa bebas, dan sebagainya Baik, itu aja Pak Cahil, di tengah tadi tantangan yang Anda katakan Di tengah begitu banyak terobosan-terobosan yang mungkin saja mau dilakukan oleh Anda dan teman-teman Tetapi ekspektasi publik sedemikian tinggi Dan kalau kita bicara tentang bagaimana persepsi publik terhadap kerja pemerintah Rasanya kalau bicara survei semuanya tidak ada yang mengembirakan, Pak Cahil Karena tidak diberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat Ada misalnya satu survei terakhir itu dari survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Evaluasi keseluruhan pemerintahan Jokowi JK 6 bulan terakhir 65% tidak puas, Pak Cahil Ya, saya kira kritik masyarakat harus kita terima Harahan Bapak Presiden jelas Setiap Menteri kalau mengambil keputusan politik pembangunan Itu harus melihat respon masyarakat Satu orang masyarakat pun yang menyampaikan kritikan harus didengar Jangan situasi lagi berat, tahu-tahu Tantai Presiden mau dinaikkan, kan tidak pas juga Momentumnya harus tepat Yang kedua, harus diingat bahwa dana itu baru gedok oleh yang terhormat Bapak-Bapak dari DPR ini Akhir Januari Perlu administrasi dan sebagainya satu setengah bulan Mencetak kartu sehat, kartu sakti itu perlu waktu satu bulan Ini praktis mulai akhir April dan awal May baru jalan Masalah proyek, masalah infrastruktur itu baru jalan Akhir April sampai awal May ini Maka Pak Jokowi kemarin kan keliling Lonsen jalan, meletakkan batu pertamah Karena anggaranya baru mulai Dikeluarkan Dikeluarkan Jadi yang saya kira perlu dijelaskan kepada masyarakat Kalau mau lihat hasilnya nanti Akhir tahun bagaimana? Akhir tahun, jadi menurut Anda yang fair untuk menilai itu akhir tahun Saya ingin tanya ke Anda Direktur Eksekutif Sirus Network Hasan Nasbi Hasan, fairkah tadi ketika masyarakat berharap semikian tinggi Tapi ternyata tidak puas, hasilnya 65% bilang tidak puas Sementara para menteri sudah melakukan banyak hal Katanya bagaimana kemudian menempatkan ini secara proporsional Baik, saya saja yang setiap hari berkutat dengan segala macam hal yang berbau politik Informasi, riset yang semuanya berkaitan dengan politik Baru tahu apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo baru malam ini Ya ketika tidak tampil di mata Najwa, kita semua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo Menurut saya, salah kalau menteri beranggapan bahwa pencitraan itu tidak penting Tapi komunikasi publik itu justru penting untuk menunjukkan kepercayaan publik Akhirnya juga muncul terhadap pemerintah melihat pemerintah bekerja Apa yang dikerjakan pemerintah kan harusnya dikomunikasikan kepada masyarakat Bukan hanya menyalahkan informasi yang diterima oleh masyarakat Masyarakat terima informasi dari mana? Mencari informasi dari mana? Harusnya kan ada jembatan yang mengkomunikasikan apa yang dikerjakan oleh menteri kepada masyarakat Kalau hari ini tingkat kepuasan terhadap kabinat itu rendah, menurut saya ada dua hal Bisa jadi karena menterinya memang sudah sangat populer Kemudian masyarakat nilainya tidak bagus Tapi bisa jadi orang tidak tahu menterinya siapa, pekerjaannya apa Sehingga kalau ditanya, ya kita tidak puas lah Jadi kita harus menempatkan itu dalam porsi yang benar Jadi apa bedanya pencitraan dan menyampaikan informasi ke publik bedanya apa? Tidak maksud saya gini, yang diingat sekarang kan sebagian besar itu akrobatnya para menteri Menteri naik pagar, menteri naik motor tanpa helm, menteri minum jamu, menteri nenggaling kapal, tato-nya menteri misalnya Kita tidak ingat kerjanya, yang kita ingat justru gimmick-gimmick yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kemasyaratan kami sebagai warga negara Nah, kalau misalnya Pak Hanif Dekiri tadi misalnya bilang, saya tidak peduli dengan pencitraan Justru sekarang harusnya peduli Karena yang kita tunggu hari ini adalah, Bapak lagi ngerjain apa sih? Pak menteri dalam negeri ngerjain apakah? Apakah masih rebutan dana desa dengan kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal misalnya? Atau bagaimana persiapan kita terhadap pemilu, kada, serentak, yang kira-kira persiapannya entah ada entah enggak Sampai hari ini misalnya Jadi kita perlu tahu itu Kita perlu tahu itu Nah, kalau misalnya tidak dikomunikasi, buat saya seluruh menteri harusnya punya Staff yang khusus untuk menyampaikan apa yang dikerjakan menteri Bukan apa yang diminum menteri, apa yang dinaikin menteri Bukan apa yang dipakai oleh menteri Tapi apa yang dikerjakan Iya, bukan apa makan paginya menteri gitu Kasih sepenuhnya 100% saya sepakat dengan mas Karena Akan Bapak Persia jelas Menteri tidak boleh membuat visi-visi Setiap keputusan yang diambil oleh menteri Ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat Buat apa kalau pemerintah menabung berbagai hal yang positif buat masyarakat Kalau tidak disampaikan ke masyarakat Contoh sekecil, saya akui lah Saya sudah taken kontrak sama Polri Orang yang berpenduduk, eh yang berKTP Papua Pada saat dia sampai Jakarta Simnya habis Tidak usah pulang ke Papua Langsung Dia harus bikin sim di Jakarta Atau bikin sim di Aceh Nah, itu memang saya akui itu kurang komunikasi Itu memang saya kira benar tadi bahwa Berarti Menteri-Menteri harus diundang kematan Tanah Jawa bisa menyampaikan Untuk menyampaikan Kalau ada Ada satu Menteri lagi Ada satu Menteri lagi yang mau bergabung Bisakah saya minta pandu untuk bergabung Bisa tahu disiapkan kursinya Karena tadi pemisah saya harus katakan Tadi Pak Jokowi mengundang seluruh Menteri Untuk sidang Kabinet Paripurna Baru selesai jam setengah delapan Dan memang akhirnya Menterinya datang satu persatu Ada yang datang naik ojek Ada yang kemudian baru bergabung Setelah pariwara akan muncul satu Menteri lagi Tetaplah di mata Tanah Jawa Terima kasih